Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya Di video ini Mimin akan membahas anime terbaru yang berjudul The Kingdom of Wind atau Hamitsuno Okoku Anime ini menceritakan tentang keadaan dimana selama berabad-abad umat manusia berkembang pesat berkat kekuatan sihir Namun karena zaman telah berubah, ekspansi teknologi tingkat tinggi telah menjadikan sihir dan penyir sebagai sesuatu yang usang Dengan tujuan membebaskan umat manusia dari pengaruh negatif sihir Kekaisaran Erdia mulai peruburan tanpa ampun untuk membasmi semua penyiri yang ada di dunia ini Adonis adalah sang MC yang masih seorang bocah ketika peruburan itu dimulai Namun siapa sangka, pasca gurunya meninggal di tangan kekaisaran dengan cara yang begitu sadis Adonis pun bersumpah akan membalas tendap dengan kekuatan sihir yang dia miliki Dan dia seketika berubah jadi MC yang sangat brutal Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai Pada zaman dahulu kala dewa menciptakan umat manusia lalu menciptakan penyihir Sang dewa memberikan kekuatan pada para penyihir dengan tujuan untuk menuntun manusia dan melindungi manusia yang lemah Atas dasar tersebut Para penyihir bersumpah akan melindungi manusia Namun apa yang terjadi di zaman sekarang? Manusia kini sudah tidak membutuhkan para penyihir Nah, setiap para penyihir kini diburu dan dibunuh Adonis adalah MC kita yang merupakan seorang murid dari penyihir yang bernama Chloe Morgan Sang penyihir es terkuat Saat kini mereka berdua sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan Tapi ketika Adonis menggunakan Google Map di ponselnya Chloe pun langsung marah-marah karena keberadaan mereka berdua akan diketahui oleh pihak kekaisaran Erdia Yang sedang memburu para penyihir di dunia ini Adonis menjelaskan bahwa ponselnya itu merupakan ciptaannya sendiri menggunakan sihir pemanggilan Jadi keberadaannya saat ini tidak bisa dilacak oleh mereka Adonis kemudian bertanya kenapa kita harus lari Lalu Chloe pun menjelaskan karena dirinya adalah seorang penyihir Maka untuk saat ini Chloe ingin menjauh dari manusia dan berharap di perbatasan nanti Mereka berdua bisa hidup dengan damai dan bahagia bersama para manusia Yang mentolelir seorang penyihir Di sini Adonis terheran melihat sikap Chloe yang tidak merasa perustasi sedikitpun Adonis sangat membenci kekaisaran Erdia dan dirinya lebih memilih untuk mengustarkan mereka dengan sihir daripada lari seperti ini Namun tidak berselang lama Tiba-tiba saja datang para penjurit dari kekaisaran Erdia Adonis sangat murka ingin membunuh mereka semua Namun Chloe menghalanginya Karena dialah yang akan mengatasi mereka dengan sihir es tongkat peraknya Dan dalam sekejap Tentu saja mereka semua langsung dimusnahkan Sementara itu di lain sisi lebih tepatnya di istana kekaisaran Erdia Kita pun dapat melihat ada sang kaisar ke-23 bernama Gotai yang sangat kesal dengan anak buahnya Yang telah meloloskan sang penyihir es Namun Gotai tetap santui Karena sang penyihir es tidak mungkin bisa kabur darinya Lalu kembali lagi kepada Adonis Terlihat Adonis begitu kesal dengan sikap Chloe yang melarangnya untuk membunuh manusia Adonis bertanya buat apa dirinya belajar siri jika dia tidak boleh menggunakannya Lantas Chloe pun kemudian menjelaskan kepada Adonis Itu karena Adonis belum cukup berpengalaman soal sihir Disini Adonis langsung menciptakan sebuah pedang resasa untuk membuktikan bahwa dirinya layak Namun sesaat kemudian Adonis mulai sadar bahwa Chloe tidak mengingat Adonis yang merupakan manusia membunuh sesama manusia Menurut Adonis Chloe ini terlalu baik Jadi Adonis tidak akan sanggup jika melihat Chloe teraniyaya Dan jika terus begitu Maka Adonis mungkin tak akan bisa melindungi Chloe Sontak Chloe pun langsung memeluk Adonis seolah mengerti dengan apa yang didasarkan olehnya Namun tidak berselang lama Tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan kemunculan sebuah energi yang bukan sihir Melingkang itu adalah sebuah teknologi ciptaan manusia lewat setelit Yang bisa memindahkan berdepan adat ke suatu tempat Atau lebih tepatnya Manusia telah menciptakan sebuah alat yang mampu menteleport manusia Sementara di tempat berbeda kita pun juga dapat melihat Ada sang Kaiser Goten yang tengah sibuk bercerama di hadapan semua orang Bahwa para penyihir selama ini telah melindungi umat manusia dari berbagai bencana dengan sihir Hingga manusia bergantung Menghormati bahkan takut pada para penyihir Kaiser Goten menyatakan bahwa dunia ini tidak adil karena hanya para penyihir yang diberi kekuatan melampaui manusia Hingga manusia jadi dipandang lemah Dan demi harga jadi mereka sebagai manusia Kini manusia telah menciptakan kekuatannya sendiri Yaitu suatu teknologi yang canggih berupa pesawat dan kereta api Yang akan memperluas pergerakan antar kota Bahkan menciptakan sebuah telepon Kaiser Goten sekali lagi menyatakan bahwa manusia tidaklah lemah Dengan teknologinya manusia dapat membentuk dan mengontrol dunia ini Dalam artian mereka sudah tidak lagi membutuhkan penyihir Dan maka dari itu Sudah saatnya manusia menunjukkan siapa penguasa terkuat di dunia ini Sesaat kemudian tiba-tiba saja Claude dan Adonis muncul di sana setelah ditelepon menggunakan teknologi sebelumnya Tentunya Adonis dan Claude sangat terkejut dengan kejadian ini Mereka dipertontonkan tepat di hadapan ribuan manusia Lalu ketika melihat ada Kaiser Goten Adonis yang merupakan segera ingin menyerangnya namun langsung ditangkap oleh para penjaga Claude kemudian menyuruh Kaiser Goten untuk membebaskan Adonis Jika menghargai nyawa seluruh manusia Di sini sebenarnya Claude masih bersikap sabar Karena jika mengajukan umat manusia Maka Adonis yang merupakan manusia takkan lagi punya tempat untuk pulang Namun siapa sangka tiba-tiba saja siri Claude malah menghilang Karena manusia telah menciptakan sen berupa perangkat mengapus sihir Adonis terus berusaha menciptakan sihir untuk menolong Claude namun tetap tidak bisa Kaiser Goten kemudian perlahan menghampiri Claude dan langsung memperbalukannya tepat di hadapan ribuan manusia Lalu ketika Goten menyuruh anak buahnya untuk membunuh Adonis Sontak Claude pun langsung bersetujung memohon untuk membebaskan Adonis yang merupakan manusia Karena dia tidak terlibat dengan urusan pembasemen penyihir Claude menceritakan Adonis sehanyalah seorang anak miskin yang dipungut dari jalanan Namun ketika Adonis melihat Claude yang menangis memohon pengampunan Sontak Adonis pun jadi murka dan langsung menuliskan mentarsir namun tetap saja tidak aktif Dan untuk yang terakhir kalinya, Claude pun mengucapkan terima kasih dan sangat mencintai Adonis Ya, tepat di hadapan ribuan manusia Claude pun dibunuh dengan cara yang sadis Hingga membuat Adonis jadi semakin murka Bahkan tidak sampai di situ saja Tepat di hadapan Adonis Claude juga langsung dipenggal kepalanya Hingga kejadian itu akan menjadi bekas luka yang tidak akan pernah hilang dalam benak Adonis Sang Dewa pernah berkata bahwa manusia adalah sosok makhluk yang penakut Maka dari itu para penyihir disuruh untuk melindungi manusia dan berteman hidup dengan damai bersama manusia Dan jika saling membenci Maka kegelapan dan kekacauan akan menyelimuti dunia ini Singkat cerita setelah 10 tahun berlalu Di ibu kota Kekaisaran Erdia Lebih tepatnya di kota New Nightmare Kita pun akan dibawa ke kempengasingan dan kekecauan Lebih jelasnya ini adalah sebuah penjara para tahanan wanita Di sini kita pun dapat melihat Ada yang bertekan memperlukan satu buah roti Doroka yang cantik dan baik hati ini memberikan rotinya agar mereka tidak ada butan lagi Lalu Ana yang merupakan temannya komplain dengan kelakuan Doroka yang terlalu baik Namun tiba-tiba Ana merasa gelisah dengan kemajuan teknologi manusia yang malah menyerahkan manusia Di mana para manusia malah saling berperang Padahal mereka sudah berjanji Bahwa mereka akan memberikan kebahagiaan setelah para penyiri dilenyapkan Doroka kemudian mencoba membunuh Ana dengan sebuah boneka tangan Dia memperagatkan seorang pahlawan yang akan datang menyelamakan mereka Namun tidak berselang lama Tiba-tiba saja penjaga pun datang memanggil seorang tawanan bernomor 218 Dan nomor itu ternyata Tidak lain adalah nomor Ana Menyadari hal itu lagi-lagi Doroka pun berpelaku baik dan maju ke depan setelah menukar nomornya dengan Ana Di sini Doroka tengah dihadapkan dengan kepala sipil bernama Ujang Yang sangat menyukai Opegemon seperti Doroka Ujang kemudian menyuruh Doroka untuk membuka bajunya Dan si Ujang ini akan mempromosikan Doroka dengan harga yang tinggi Sebagai budak cilup kenyotnya Ujang menegaskan semua ini adalah bentuk terima kasih kepada kekesaran Erdia Yang telah menciptakan kemajuan manusia Namun ketika Ujang mengajak Doroka untuk selfie berdua Tiba-tiba saja Doroka pun langsung menggigit jempol Ujang Dan dia berhasil kabur sambil membawa ponsel si Ujang Kejar-kejaran itu terjadi Doroka berusaha membuka password handphone si Ujang namun tetap salah Setelah beberapa kali mencobanya Hingga ketika Doroka meniru gaya bicaranya si Ujang Pada akhirnya passwordnya terbuka dan ahal sil kini Doroka pun juga bisa membuka kunci pintu semua sel yang ada di sana Dan kejadian itu tentunya telah membuat situasinya jadi semakin kacau Kini Doroka telah sampai di depan sebuah pintu dan dengan ponselnya Doroka membuka pintu tersebut Meski saat itu para petugas berhasil menangkap Doroka Untungnya Doroka pun bisa terselamatkan berkat semua pintu yang telah jaya buka Bahkan berhasil membuka sebuah tabung yang ada di depannya Semua penjaga terkejut karena ternyata orang yang ada di dalam tabung itu adalah Adonis Hingga satu persatu para penjaga itu pun dapat dibantai dengan muda oleh Adonis Kemudian setelah Adonis melancarkan aksinya Doroka pun ketakutan ketika Adonis datang menghampiri dirinya Untungnya Doroka disini tidak digunuh oleh Adonis Melainkan Adonis hanya memancukan borgolnya mingkatnya saja Sampai disini kem pengasingan terlihat sangat kacau Dimana pintu blok 1 sampai blok 6 telah terbuka Hingga membuat para penjaga jadi kerepotan mengejar para tahanan yang kabur Sementara di gedung kantor Biro Keamanan Nasional Kita pun dapat melihat ada sang direktur eksekutif bernama Yamato Sedang mendugaskan Ekoto untuk mengatasi permasalahan ini Sekaligus menangkap tahanan yang dianggap bahaya yaitu Adonis Di sampingnya Yuki yang merupakan asisten sekaligus adik dari Yamato Tidak menyukai sikap si Ekot Yang selingan terhadap atasannya Namun menurut Yamato itu tidak apa-apa Karena Ekot adalah pelasukannya berguna Sin kemudian kembali berganti ketempat si Ujang yang panik Saat melihat keadaan yang akan menjadikan dirinya bermasalah terhadap atasannya Karena ia telah lalai dalam pekerjaannya yang telah meloloskan Adonis di murid penyihir Bahkan Adonis juga telah merebut kembali penasirnya Lalu bagaimana dengan keadaan Adonis saat ini? Tepat di atas gedung layaknya superhero yang akan melancarkan aksinya Adonis pun mulai menulis mata sir untuk menceritakan sebuah sir pemanggilan berupa memperbesar peluru Ini adalah waktu bagi Adonis untuk menghancurkan seluruh umat manusia Sementara di sisi Ekotoy yang telah sampai di kem pengasingan Dengan keberingasannya Ekot pun membunuh semua tahanan yang tersisa di sini Namun ia tidak menemukan sosok tahanan laki-laki yang dicarinya yaitu Adonis Bahkan yang lebih parahnya lagi Ekot ini juga membunuh para penjaga termasuk si Ujang yang jelas-jelas merupakan anggota dari Biro Keamanan Di lain sisi kita pun dapat melihat Doroka yang menyesal telah membebaskan Adonis yang dipenuhi dengan dendam Lalu kembali lagi kepada Adonis yang tampak terheran memadangi kecanggian dan kemajuan kota saat ini Adonis pun berpikir bahwa tingkah lakunya saat ini pasti akan ditentang atau dilarang oleh Klo Karena sudah jelas Klo pasti akan mengatakan bahwa balas dendam itu bukanlah hal yang baik Ya, meskipun 10 tahun telah berlalu Adonis tentunya tidak akan pernah melupakan tata penemata, suara, dan perkataan Klo Bahkan Adonis juga tidak akan pernah lupa kata-kata terakhir dari Klo Yang tidak sempat terucap Adonis kemudian menciptakan sebuah rahsasa dengan sininya untuk mengobar ablik ibu kota ini Sementara di saat yang sama di kantor Biro Keamanan Seorang penjaga melaporkan kurisi saat ini mengenai rasasa yang mulai menghampiri gedung Biro Keamanan Yamato menyuruh bahwa hanya untuk mempercayakan serangan udara dan darat Menurut informasi terbaru Adonis telah mengambil pena sihir Itu artinya rasasa tersebut adalah wujud dari sihir Dan bukan mesin tempur ciptaan negara tetangga Yamato menyuruh bahwa hanya untuk mempercayakan penekanan potong sihir Atau lebih tepatnya mesin penghapus sihir yang tersimpan di botan sejak 10 tahun lamanya Sementara ketika Yamato menyuruh Yuki untuk mengecek apakah mesin itu masih bisa bekerja atau tidak Di tengah kota para tengbaja sudah siap untuk menyerang rasasa Adonis Namun setiap serangan mereka tidak ada yang kena satu pun Karena ternyata Adonis ini telah mempersiapkan sebuah sihir pembelor Dimana serangan dari tengbaja itu akan auto meleset Dan gedung-gedung yang ada di sana juga langsung dihantar oleh rasasa itu Untuk menyapu para tengbaja yang melawannya Sebelum kita lanjut kita pun akan dijelaskan apa yang terjadi pada diri Adonis Ternyata selama 10 tahun di dalam tabung Adonis diberikan sebuah simulasi lewat jaringan otak Demi meneliti kenapa seorang manusia bisa menggunakan sihir Dan ternyata Adonis merupakan murid berbakan yang bisa mengasai mekanisme penekanan sihir Melakukan sistemasi Lalu menjadikannya rumus dengan penekanan bulu yang telah dibuat khusus Pada intinya semua ini tidak akan bisa terjadi jika bukan karena gurunya yang hebat yaitu Klu Saat ini Adonis akan membunuh para umat manusia yang telah menikmati hasil keuntungan dari pembasemen para penyihir Atau lebih tepatnya Mata dibayar mata Sementara ekor yang memintai pergerakan Adonis sejak tadi Di sini dia pun mulai melaporkan kepada Yamato Mengenai posisi Adonis yang saat ini ada di telapak tangan rasasa Sontak Yamato pun langsung menyuruh angkatan udara untuk menghujani lengan rasasa tersebut dengan rudal Ketika situasinya semakin kacau ada bocil yang menangisi ibunya Untungnya ketika ia akan ketimpa darut Tuhan Dengan cepat Dorokab pun langsung menyelamakan bocil itu lalu menyuruhnya untuk berlindung Dorokab kemudian langsung pergi dari sana untuk menghentikan kegilaan Adonis Sementara di waktu yang sama di dalam istana kekaisaran Erdia Kita pun dapat melihat kembali ada krisar Gothe yang saat ini ternyata sedang sekarat Karena terjadi sebuah penyakit yang mematikan Menurut Gothe mungkin inilah balasan dari sang dewa atas kelakuan yang telah membantai para penyihir Namun Gothe tidak pernah menyesal dan tetap merasa yakin kalau tindakannya ini adalah hal yang benar Demi kemajuan umat manusia Lalu kembali lagi pada Adonis yang terjatuh akibat hujan rudal yang dilancarkan oleh pasukan udara Namun meski begitu Adonis tetap santu membantai para para jurid yang ingin menangkapnya Lalu ketika Adonis akan membunuh satu orang lagi Dorokab pun datang menghentikan Adonis sembari mengatakan bahwa Adonis telah banyak membunuh para manusia di dalam kekaisaran Namun tanpa mempedulikan Dorokab Adonis tetap saja membunuhnya Di sini Adonis menertawakan perkataan Dorokab padanya Dia menyatakan bahwa tujuan sebenarnya bukan hanya untuk membunuh para manusia yang ada di kekaisaran Erdia saja Tapi dia juga akan membunuh seluruh umat manusia Adonis yang saat itu mendengar Dorokab menyembuhkan nama Klu Sontak dia pun langsung marah kepada Dorokab karena dia kira Dorokab ini adalah komplotan manusia licik Yang ingin merusak mental Adonis dan menunggu bantuan Namun setelah Dorokab menunjukkan sirinya kepada Adonis yang itu artinya Dorokab ini juga seorang penyihir Sontak Adonis pun malah jadi semakin marah kepada Dorokab Yang merupakan penyihir tapi tidak membantu menyelamakan Klu waktu itu Dorokab menjelaskan dirinya waktu itu sangat frustasi Hingga Adonis pun mulai lulu ketika Dorokab mengatakan bahwa Klu bisa dihidupkan kembali Tapi sayangnya itu bohong Karena Adonis malah jadi semakin murka dengan kelakuan Dorokab yang main-main terhadap Klu Dorokab mengungkapkan alasan dirinya menyelinapkan negara ini bertujuan untuk menyelamakan Adonis Hanya demi menghidupkan kembali Klu si penyihir terhebat Dan untuk melakukan hal itu Dorokab pun membutuhkan ingatan Adonis tentang Klu Kendati demikian Adonis tetap tidak percaya dengan Dorokab Namun ketika Adonis melihat senyum pasrah dari Dorokab yang tampak mirip dengan Klu Sontak Adonis pun langsung tak kuasa menahan kesedihannya Sambil berlinang air mata Adonis pun kemudian bertanya Apakah benar kalau Klu bisa dihidupkan kembali Lantas Dorokab pun langsung mengelurkan tangannya sembari menjawab bisa Dan Adonis tidak sendirian lagi Namun sayangnya Nah Jadi inilah keseluruhan cita dari video The Kingdom of Wind kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai Kira-kira akan ada keseluruhan apalagi setelah ini Tetap nantikan Update video lanjutannya hanya di channel Onobe Terima kasih Terima kasih